Intro Shoknya Raffi Ahmad sosok wanita hamil ini mendadak cegat mobilnya di tengah jalan minta pertanggung jawaban di mas ramadhan Ada apa? Dikutip dari sosok.id Raffi Ahmad dibuat panik usai dihampiri sosok wanita yang mengaku hamil anak Dimas Ramadhan Dimas Ramadhan adalah pemuda yang viral karena mirip Raffi Ahmad Dan kini menjadi salah satu artis di perusahaan suami Nagita Slavina Rush Entertainment Melansin dari tribun Bogor momen saat itu Raffi Ahmad dihampiri sosok wanita hamil Terekam dalam acara bikin panik teras tuju Minggu 31 Oktober 2021 Dalam tayangan itu terlihat awalnya Raffi hendak pergi menggunakan mobilnya Tapi tiba-tiba di tengah jalan seorang wanita yang mengenakan baju berwarna merah menghentikan mobil yang ditumpang Raffi Ahmad tersebut Wanita itu pun menggedor-gedor mobil dan memanggil-manggil nama Dimas Ramadhan Saat dibukakan pintu oleh Raffi Ahmad bernama Indah itu langsung memeluk suami Nagita Slavina Memohon Indah bahkan sampai berlutut di depan Raffi Ahmad demi meminta pertolongan Saya mohon saya harus ketemu Dimas aku gak mau berdiri pokoknya sampai Dimas ada sekarang juga Ucap Indah sambil memohon pada Raffi Ahmad pun terlihat berusaha menolak permintaan Indah Tapi Indah ngotot minta dipertemukan dengan Dimas detik itu juga Sebab saat ini ia sedang mengandung anak Dimas Saya mesti ketemu dia, kalau saya gak ketemu Dimas ini bakal jadi aid saya Dia harus tepatin janji ke saya, dia harus tanggung jawab ke saya Saya lagi mengandung anaknya Dimas Ucap Indah terisak Raffi Ahmad akhirnya berusaha membantu dengan meminta nomor telpon Indah Oke saya akan bantu tapi nanti ya saya harus kerja dulu Mending saya minta nomor HP mbaknya aja deh Papa Raffi berusaha tenang Namun Indah malah naik darah dengan menunding Raffi Ahmad tak punya hati Mas Raffi kan bosnya, kalau kayak gini Mas Raffi gak bener jadi bos Mas punya hati gak sih? Tegas Indah Ia lantas menyelonong masuk ke dalam mobil Raffi Ahmad yang terbuka lebar Gak bisa pokoknya saya mau ikut Kata Indah yang tiba-tiba masuk ke mobil Raffi Tiba-tiba seorang bapak-bapak yang membawa gerobak sampah datang Dan berhenti di dekat mobil Raffi Ternyata bapak-bapak tersebut adalah ayah Indah Raffi Ahmad lantas mengadukan kelakuan Indah pada sang ayah Jelas aku mau minta pertanggung jawaban Kalau Dimas gak mau tanggung jawab ini jadi aid keluarga Kata Indah kemudian ngotot Ayah Indah pun meminta kejelasan pada Indah Sekarang bapak tanya Kamu tuh hamil anak Dimas apa anak dia? Tanya ayah Indah sambil menunjuk Raffi Astagfirullahaladzim pak Ucap Raffi Ahmad yang syok dituding yang tidak-tidak oleh orang asing Pokoknya anak saya harus ada tanggung jawab Anak saya harus dinikahi secara sah Tegas ayah Indah Raffi Ahmad pun berusaha menghubungi Dimas Tapi tak diangkat oleh sang kebaran Saat Raffi hendak pergi meninggalkan mereka Indah tiba-tiba pingsan Bohong ya lu jangan acting Bangun lu jangan so cantik lu Kata Raffi Ahmad curiga Ini gue dikerjain nih Pasti ada kamera Imbuhnya sambil mencari-cari keberadaan kamera tersembunyi Ya memang momen tersebut adalah prank dari Uyakuya Dia nyari kamera Kamera ngumpet semua Jangan sampai ketahuan Raffi udah curiga Ucap Uyakuya panik bakal ketahuan Gue gak ulang tahun ya Ini prank Kerjaan siapa sih? Sorry gak lucu Waktu saya udah kebuang gak jelas Tegas Raffi Ahmad lalu masuk ke dalam mobil Saat mengetahui prank yang seharian ia alami adalah kerjaan Uyakuya Raffi Ahmad kesal Gila seharian gue panik Tadi yang di mobil yang aku dihamilin si Dimas juga kerjaan lo Tanya Raffi Ahmad kesal Iya Jawab Uyakuya sambil santai sambil tertawa Gila lu ya Tegas Raffi Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komen, like, dan subscribe Supaya kalian tak ketinggalan berita artis tanah air Indonesia Take care